Puncak Perayaan Trisuci Waisak Nasional 2658BE tahun 2024 yang jatuh pada Kamis 23 Mei 2024 ditandai dengan penerbangan Lampion di area Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan Waisak tahun ini ditutup dengan Festival Lampion Waisak yang diorganisasi oleh Majelis Agama Buddha Maha Nikaya Indonesia. Penerbangan Lampion ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama pada pukul 19 hingga 21 WIB, sementara sesi dua pukul 21 lewat 30 hingga 22 lewat 30 WIB. Dalam acara ini, tak hanya umat Buddha, masyarakat umum pun diperkenankan untuk ikut melepaskan Lampion. Sebelum Lampion dilepaskan, para umat Buddha terlebih dahulu melakukan sesi meditasi yang dibimbing oleh Biku Sangha. Lampion yang dilepaskan ini terbuat dari bahan yang ramah lingkungan dan akan terurai habis seluruh bahannya setelah melayang di udara. Sehingga kegiatan penerbangan Lampion ini tidak akan menimbulkan limbah apapun di lingkungan. Penerbangan Lampion Waisak ini adalah acara yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya oleh masyarakat. Kegiatan ini telah menjadi ikon Waisak nasional di Candi Borobudur. Setiap tahunnya, masyarakat dari seluruh Indonesia dan mancanegara, baik umat budis maupun turis yang hadir ke Candi Borobudur, ikut menyaksikan pelepasan Lampion. Terima kasih telah menonton!